Intro Pertandingan sengit Indonesia vs Vietnam Piala AFF 2020 malam ini berlangsung saling serang Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraget Hockey Football Lovers, mari kita lanjut Menjadi pertandingan dengan tensi tinggi Indonesia dan Vietnam saling jual beli serangan Indonesia vs Vietnam adalah laga ketiga grup B Piala AFF 2020 Sama-sama berjuang untuk mengamankan tiket semifinal Indonesia ataupun Vietnam pemenang dari laga ini secara otomatis akan lolos ke semifinal Biala AFF 2020 Memulai pertandingan dengan percaya diri, kedua tim berakhir dengan skor 0-0 di babak pertama Ini menandakan bahwa kedua tim tampil baik dalam pertandingan kali ini Indonesia maupun Vietnam tidak mau kalah dan ngotot untuk mendapatkan kemenangan Indonesia di babak pertama berhasil menahan serangan bertubi-tubi dari Vietnam Dengan sesekali memberikan serang balik yang membahayakan pertahanan Vietnam Indonesia selama 21 menit di babak pertama berhasil menekan dan mempertahankan permainan agresif Vietnam Begitu dengan Vietnam yang juga tampil baik Namun setelah memasuki 30 menit terakhir di babak pertama Vietnam berhasil menekan Indonesia Penguasaan bola mulai diambil alih Vietnam dengan terciptanya beberapa peluang Beberapa kali tendangan di luar kotak penalti dari Vietnam mengancam gawang Indonesia Begitupun dengan tendangan pojok yang selalu membahayakan pertahanan Indonesia Vietnam dan Malaysia menurunkan pemain terbaiknya dengan melakukan beberapa pergantian Namun tetap skor 0-0 tidak berubah hingga berakhirnya pertandingan di pilih Tan Dengan demikian kedua tim Indonesia masih menyisakan satu pertandingan melawan Malaysia Begitu dengan Vietnam yang akan melawan Kamboja Keduanya akan melanjutkan pertandingan keempat grup B hari Minggu 19 Desember 2021 Bagaimana komentar kalian jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga